Well, apakah Anda salah satu orang yang juga pakai LinkedIn di Indonesia? Dan tentu ada banyak pertanyaan tentang seperti apa sih cara kita bisa mengoptimasi jaringan atau koneksi di LinkedIn agar bisa meningkatkan lebih banyak koneksi, lebih punya banyak teman, punya banyak relasi di LinkedIn. Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready. Tepat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan setelah topik kita hari ini, sebetulnya bagaimana cara kita bisa mengoptimasi koneksi di LinkedIn. Apa yang dimaksud dengan koneksi? Tentunya kalau di LinkedIn ada beberapa cara yang bisa Anda pakai untuk bisa memahami, meningkatkan atau memperelevan sebetulnya koneksi di LinkedIn agar lebih tertarget lagi. Nah, untuk itu sebelumnya saya mau share kepada Anda dulu tentang apa yang akan saya bahas gitu ya. Jadi dalam LinkedIn search, mungkin seperti ini ya. Dalam LinkedIn search sebetulnya ada yang kita kenal sebagai namanya metode boolean. Jadi metode boolean adalah metode pencarian yang bisa kita pakai atau kita menempatkan di LinkedIn. Di mana biasanya Anda bisa mengetikkan sesuatu yang sifatnya lebih kepada pekerjaan mereka apa. Jadi jabatan mereka apa pada dasarnya. Jadi misalnya Anda ketikin manajer di LinkedIn gitu ya. Kemudian Anda bisa mengubah location berdasarkan Indonesia. Maka Anda bisa lihat bahwa kalau manajer di seluruh dunia ada sekitar 86 juta. Kalau kita ubah ke Indonesia, nanti bisa jadi angkanya turun menjadi cuma 1 juta aja. Dan hasil pencariannya akan juga diurutkan berdasarkan orang-orang di Indonesia tentunya yang jabatan adalah manajer. Nah, tapi yang menarik dari boolean adalah ada beberapa boolean yang lain gitu ya. Boolean itu yang pertama adalah boolean dengan metode namanya OR atau atau gitu ya. Di mana kalau Anda tahu misalnya jabat orang yang punya jabatan seperti kayak CEO itu pada dasarnya juga punya bahasa lain seperti kayak founder gitu ya. Kemudian juga seperti owner yang pada dasarnya ya itu sama sebenarnya jabatannya. Jadi sekali lagi CEO bisa jadi itu owner, bisa jadi itu founder yang Anda tinggal ketikin di dalam si LinkedIn Anda, pencarian LinkedIn Anda. Ya CEO, OR, OR, owner, OR, founder. Nah, menariknya hal yang harus kita pahamilah terkait dengan boolean search ini, terutama di LinkedIn teman-teman. Boolean search ini harus dengan huruf kapital semua. Jadi ORnya itu harus kapital gitu ya. Jadi kalau misalnya pencariannya itu yang tidak pakai kapital sebenarnya nggak ada masalah. Tapi boolean searchnya itu harus pakai teman-teman. Nah, selain dari OR juga ada namanya boolean search dengan bahasa AND atau DAN dalam bahasa Indonesia kita gitu ya. Misalnya ada ketikin Manager and Human Resource. Maka ya si LinkedIn akan mencarikan kita orang-orang yang jabatan adalah manager dan punya jabatan juga di dalam jabatannya gitu ya. Human Resource seperti itu. Oke, selain dari AND juga ada yang ketiga adalah NOT. Jadi kalau Anda mungkin mengumpulkan adalah kayak manager, manager NOT sales. Maka dia akan kumpulin semua manager yang bukan manager sales. Jadi kurang lebih ada tiga sebetulnya boolean yang harus Anda pahami ya terkait dengan LinkedIn sekali lagi. yaitu adalah OR, AND, dan NOT sebetulnya. Nah, fungsi utamanya apa sih sebetulnya? Tentunya adalah saat Anda bisa mencari orang-orang yang lebih relevan gitu ya. Anda akan bisa membangun hubungan mereka dengan cara ya mengirimkan pesan gitu ya. Dengan connect dulu saat Anda sudah connect sama mereka. Kemudian Anda bisa ya mempelajari tentang profil dia seperti apa gitu ya. Apa yang dia suka. Siapa tahu Anda punya kesamaan yang Anda milikin sama dia gitu ya. Kemudian melihat kira-kira aktivitas postingan mereka itu apa sih. Apa yang mereka sudah minati misalnya gitu. Kemudian juga Anda pastikan untuk mengirim pesan yang tidak panjang. Dan juga tentunya Anda juga bisa menanyakan juga nih sesuatu yang mungkin penting buat mereka. Artinya Anda bisa mulai mengajak mereka untuk berinteraksi langsung. Nah, mungkin saya akan share kepada Anda langsung. Secara langsung ya seperti apa sih cara Anda ngecek di sini. Jadi fitur search yang ada di atas Anda bisa klik di sini gitu ya. Misalnya saya masukkan adalah manager. Maka saya masukkan ketik manager. Sekali lagi di sini Anda bisa lihat ya. Bahwa pencariannya akan diurutkan berdasarkan ya semua yang manager pastinya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan people. Manager people di sini disebutkan ada 82.500.000 orang gitu ya. Dan kalau misalnya Anda mau filter by location. Misalnya hanya di Indonesia aja. Kita klik show result. Maka dari 82.500.000 tadi turun jadi 1.020.000 sebetulnya gitu ya. Jadi 1.020.000. Nah, di sini Anda juga bisa masukkan ya manager. Misalnya kita cuma mau manager yang sesama sales manager misalnya. Atau misalnya purchasing kalau dalam kasus Anda. Misalnya di sini Anda masukkan manager and purchasing. Misalnya gitu ya. Anda bisa masukkan. Berarti ada 33.000 orang yang mana mereka adalah purchasing manager. Nah, di sini Anda bisa lihat purchasing at officer, purchasing manager, purchasing manager, purchasing manager. Jadi Anda bisa lihat ya. Banyak sekali informasi yang bisa Anda pakai. Dan Anda bisa tinggal connect aja. Jadi membangun koneksi yang lebih tertarget dengan hanya manager purchasing misalnya gitu. Di kasus yang lain bisa jadi Anda pakainya misalnya adalah mungkin yang lain ya. Kayak CEO tadi saya bilang ya. Kalau CEO Anda bisa lihat di sini hanya spesifik CEO aja. 88.000. Tapi kalau kita pakai bahasa lain seperti or, owner, or, founder. Dari 88.000 harusnya angka lebih besar gitu ya. Retry search. Oke. Nah, di sini naik ya. Dari CEO or owner or founder ternyata jadi 430.000 orang. Dari 88.000. Artinya sekali lagi seperti ini Anda bisa lebih spesifik ya. Melihat orang-orang yang punya jabatan sebagai founder, CEO gitu ya. Atau tuh owner ataupun founder. Yang memang pasti saya yakin akan jauh lebih segmented banget gitu ya. Karena Anda bisa muncul ke mencari orang-orang yang benar-benar secara spesifik memiliki jabatan-jabatan tentu. Berdasarkan sekali lagi boolean search ini. Nah, ya apa sih betulnya yang harus Anda lakukan? Betulnya ya Anda harus mulai mencoba gitu ya aktivitas ini. Apakah bisa menanti meningkatkan perisian Anda. Anda bisa membangun network Anda jauh lebih besar lagi gitu ya. Atau bisa Anda juga mencari peluang-peluang baru untuk penjualan dan banyak aspek lainnya. Nah, kurang lebih itu kali ya tips yang bisa saya bagikan kepada Anda. Terkait dengan gimana sih sebetulnya cara memahami gitu ya. Meningkatkan dengan koneksi link-in Anda agar jauh lebih optimal. Agar jauh lebih baik lagi. Dan kalau memang Anda suka dengan video-video seperti ini. Silahkan Anda juga subscribe di channel ini. Dan nyalakan loncengnya. Dan kalau memang Anda punya ide-ide atau topik-topik lain yang juga menarik buat kita bahas. Kalau Anda penasaran seperti apa. Feel free juga untuk tulis di komentar. Kalau memang Anda punya masukan buat kita juga feel free juga tulis di komentar. Saya akan senang banget untuk bacain komentar-komentar Anda. Dan kurang lebih itu kali ya isi dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.